. Buckingham Palace merupakan kediaman resmi para pemimpin kerajaan Inggris, termasuk Ratu Elizabeth II. Istana yang megah dan mewah ini bisa kamu temukan di Westminster, London. Buckingham Palace bukan hanya tempat tinggal para raja dan ratu Inggris sejak zaman Ratu Victoria, tetapi juga berfungsi sebagai pusat administrasi negara dan acara-acara penting negara. Dulu dikenal sebagai rumah Buckingham, bangunan ini dibangun pada tahun 1703 oleh Adipati Buckingham sebagai tempat peristirahatan terakhir istrinya, namun saat ini rumah Buckingham tersebut dikenal sebagai Istana Buckingham. Rumah Buckingham dimiliki Adipati Buckingham secara pribadi hingga 150 tahun lamanya, sebelum akhirnya dibeli oleh keluarga kerajaan Inggris pada tahun 1761 oleh Raja George III. Rumah Buckingham dijadikan oleh Raja George III sebagai tempat peristirahatan terakhir Ratu Charlotte, yang akhirnya rumah ini mendapat julukan Queen House. John Nash dan Edward Blore membangun tiga sayap di sekitar halaman tengah untuk memperluas dan memperbaiki struktur rumah Buckingham pada abad ke-19. Pada tahun 1826, penguasa George IV mengubah rumah Buckingham menjadi istana, yang pada akhirnya diberi nama Istana Buckingham. Pada tahun 1837, setelah renovasi selesai, Ratu Victoria menempati Istana Buckingham untuk pertama kalinya, dia adalah Raja Inggris pertama yang menempatinya karena Raja William IV telah meninggal sebelum renovasi selesai. Istana Buckingham juga terbuka untuk umum, meski sebenarnya itu adalah tempat tinggal anggota keluarga kerajaan. Selama bulan-bulan musim panas Juli hingga Oktober, Istana Buckingham terbuka untuk umum. Pengunjung bisa leluasa berkeliling ke seluruh bagian Istana Buckingham dengan harga tiket yang bervariasi. Untuk dewasa, tiket termurah harganya sekitar 24 pound sterling atau sekitar 450 ribu rupiah, dan 13,5 pound sterling untuk anak-anak di bawah 17 tahun atau sekitar 250 ribu rupiah. Hanya beberapa kamar yang bisa diakses dengan tiket ini. Oleh karena itu, jika ingin menjelajah lebih jauh, seperti The Queen Gallery dan Royal Meuse, tiket dewasa seharga 42,30 pound sterling atau sekitar 760 ribu rupiah dan 23,30 pound sterling untuk anak di bawah 17 tahun atau kurang lebih 420 ribu rupiah. Tidak akan ada tiket masuk atau biaya untuk anak di bawah usia 5 tahun. Karena Istana Buckingham sangat besar, pengunjung membutuhkan banyak waktu untuk mengunjungi semua bagiannya. Itu dapat memakan waktu mulai dari 2 hingga 2,5 jam untuk menjelajahi seluruh ruang di ruang negara saja. Ada banyak kamar dan ruang lainnya di Istana Buckingham, yang memiliki total 775 kamar dan memiliki lahan seluas 39 hektare. Ada 775 kamar yang dibagi 188 untuk staf, 92 untuk kantor, 52 untuk kerajaan dan tamu, 78 kamar mandi, dan 19 kamar merupakan kamar negara. Tidak hanya luas dan struktur bangunannya yang indah, namun, fasilitas Istana Buckingham juga sangat lengkap. Fasilitas yang ada di Istana Buckingham antara lain bioskop, ATM, kantor pos, kolam renang, bahkan kantor polisi dan kliniknya sendiri. Selain memiliki struktur yang megah dan mewah, Istana Buckingham juga memiliki taman yang mempesona. Taman yang terletak di bagian belakang Istana Buckingham, memiliki tanah seluas 42 hektare, yang menjadikannya Taman Kediaman Kerajaan Terbesar di London. Ratu Elizabeth II dan anggota keluarga kerajaan lainnya menyelenggarakan pesta kebun di taman ini. Selain menawarkan berbagai tanaman berbunga, Taman Istana ini juga dilengkapi rumah musim panas, lapangan tenis, dan helipad. Salah satu fakta yang paling menarik tentang Istana Buckingham adalah seorang penyusup pernah memasuki kamar Ratu Victoria dan Ratu Elizabeth II. Edward Cotton, seorang pemuda, masuk ke istana dan menyelinap ke kamar tidur Ratu Victoria pada tahun 1838. Ia mengambil barang-barang pribadi Ratu Victoria dan beberapa makanan dari dapur. Ia dapat memasuki istana melalui jendela dan pintu di lantai dasar yang tidak dikunci, dan tidak ada keamanan kerajaan seperti sekarang. Ia tertangkap tiga kali mencuri, dan dia juga mengakui kejahatannya, mengklaim bahwa dia telah berulang kali membobol istana dan sempat beberapa kali mencoba menaiki tahta kerajaan. Penyusup ini, yang terobsesi dengan Ratu Victoria muda pada saat itu, akhirnya diasingkan ke Brazil. Namun ia akhirnya kembali ke Inggris setelah dewasa. Penyusup lainnya, yaitu Fagan juga menyusup di kamar Ratu Elizabeth II, namun ia tidak mencuri barang berharga Ratu sama sekali. Ratu Elizabeth II terbangun dari tidurnya ketika Fagan memasuki kamar tidurnya. Fagan memutuskan untuk keluar demi mencari keamanan setelah sempat bercengkrama dan menakuti Ratu. Ini adalah salah satu pelanggaran keamanan kerajaan terburuk selama abad ke-20.